Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channel saya, Virgo Ansa Salam petani muda dari Lahat, Kota Agung Oke guys, yang mana pada kesempatan kali ini Saya mau mencoba mereview ataupun membagikan sedikit pemahaman saya Mengenai kopi stek dua tingkat Tapi setelah lain itu kopi stek kembar Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys Dan juga share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman Oke guys, langsung saja kita lanjut ke videonya Yang mana kebetulan di batang ini Ini adalah salah satu kopi sambung dua tingkat ya guys Ini saya lakukan penyambungan sekitar tiga tahun yang lalu Oke guys, langsung saja kita review satu persatu ya guys Yang pertama saya mau mereview klon Jun ya guys Ini klon Jun Karena ini klon yang saya ambil Dari kebun Pak Jun ya guys Kebetulan di kebun beliau Itu hampir semuanya jenis klon ini ya guys Dan kita perhatikan klon ini juga lumayan bagus guys Yang mana buahnya rame Dan bersih ya guys Dan disini juga Sudah saya lakukan penyimpanan bahan Bakal tahun berikut Oke guys Itu yang pertama Kemudian Yang bawahnya adalah salah satu klon curup ya guys Atau disebutnya kawu bingko Klon bingko ya guys Yang mana ini karakternya adalah Tunas Raja Coba kita lihat secara dekat ya guys Jadi penampakannya begini guys Ini adalah salah satu klon curup Yang saya lakukan penyambungan itu Di batang lainnya Namun masih Pada satu batang yang sama Oke guys Bagaimana caranya Untuk mendapatkan hasil maksimal Seperti ini Bagaimana caranya Agar pertumbuhan Atau penyambungan ini Tidak saling tumpang tinggi Simak terus videonya Sampai habis Yang mana disini Kita memberikan celah Ataupun Sedikit ruang Agar pertumbuhan yang bawah Tidak terhindar dari sinar matahari Dan proses pembungaan Ataupun pembuahan Yang bawahnya masih tetap Stabil Jadi Intinya kita perlu Melakukan pengaturan Serapi mungkin Dan sebisa mungkin Agar Pertumbuhan yang bawahnya ini Tidak terhindar dari Sinar matahari Misalnya Seperti ini ya guys Oke Jadi Untuk yang bawah ini Karakternya kebetulan Ini salah satu Tunas raja Dan matahari Bisa lebih leluasa Menyinarinya Dari Samping Dari bagian samping Oke guys Jadi penampakannya Seperti ini ya guys Kira-kira Dan untuk Stake yang semacam ini Kita benar-benar Harus melakukan Pengaturan dahan Jangan sampai Saling Tumpang Tindih Satu sama lain Karena Jika itu terjadi Pertumpang Tindih Ataupun saling Mengganggu Pertumbuhan Satu sama lain Maka kedua-terima Maka kedua-duanya Tidak akan Maksimal Ya guys Oke guys Coba kita Review Yang sebelahnya Guys Ini juga ada Tiga sambungan Ya guys Oke Dan ini bukan Stake Ini bukan Stake Ini salah satu Kopi lokal Yang saya lakukan Berdayai Menggunakan Sistem Punggem Sistem Punggem Yang mana Kita potong Pucuknya ya guys Tuh Bunggol utamanya Kita lakukan Pemotongan Pucuk Sehingga Ya pertumbuhannya Akan ke samping Halnya Kopi Stake Ini Yang satu Ini adalah Salah satu Kopi Stake Ya guys Itu Bunggol utamanya Dan ini Tumput Tunas lagi Ini saya lakukan Penyetekan lagi Ya guys Penyambungan lagi Ini juga Salah satu Klon lokal Mengapa Di kebun saya Banyak Memperdayakan Klon lokal Ya guys Karena Jika Ada Bibit lokal Yang unggul Yang bisa Kita jadikan Andalan Di kebun Kita sendiri Mengapa Kita tidak Coba Untuk Berdayakan Dan Disini Juga Salah satu Klon lokal Ya guys Tuh Bagus Bagus Penampakannya Seperti ini Guys Satunya Bagus Ini Tiga batang Di batang Yang sama Punggem Dan Kopi Stek Sama halnya Dengan yang tadi Kita perlu Melakukan Dahak Pengaturan Serapi Mungkin Agar Pertumbuhan Tidak saling Tumpang Tidih Dan Tidak saling Mengganggu Satu sama Lain Ya guys Misalnya Seperti ini Guys Yang Arah Pertumbuhannya Itu Kesini Itu Kita Lakukan Pembuangan Dan Kita Lakukan Pemeliharaan Untuk Punggem Ini Yang Arah Pertumbuhannya Itu Ke Arah Sini Agar Mengapa Tidak Mengganggu Pertumbuhan Yang Ini Nantinya Dan Kemudian Yang area Kosong Seperti ini Akan Diisi Oleh Yang Ini Dan Untuk Yang Punggem Ini Dia Hanya Fokus Ke Arah Sini Ke Arah Situ Ataupun Kesini Artinya Dia Tidak Tumbuh Untuk Menutupi Yang Ini Maupun Yang Ini Ya Guys Karena Jika Kita Biarkan Dia Sepertumbuhannya Tumpang Tindih Maka Produksinya Akan Sama Sama Terganggu Oke Guys Saya Rasa Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Sekalian Dan Semoga Teman Teman Yang Mau Mencoba Melakukan Steak Kembar Ataupun Steak Luar Tingkat Itu Bisa Ini Bisa Dijadikan Inspirasi Kepada Teman Teman Oke Saya Rasa Sekian Video Dari Saya Semoga Videonya Dapat Bermanfaat Bagi Teman Teman Sekalian Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh